Halo dan selamat datang ke Rise Up Survival lagi, episode terakhir. Di episode hari ini aku bakal mengalahkan Ender Dragon dan kembali ke dunia asliku. Aku udah menyiapkan lumayan banyak Enderman di sini, udah nge-spawn-nge-spawn sendiri. Terus di bagian XP Grinderku sini udah lumayan banyak ya. Jangan sampai meledak, jangan sampai meledak. Ya lumayan lah guys, XP udah grinding sampai level 24 nih. Nah sekarang waktunya untuk melawan Enderman-Enderman ini. Yang jelas tapi jangan dilihat matanya ya, soalnya aku mau lawannya satu-satu. Oh my God, kenapa ini Sweeping Edge? Enggak, enggak, tolong, tolong. Aku hanya butuh sekitar 9 mata. Siapa yang mau kasih mata-mata kalian? Ayo, absen sini adik-adik. Cakep guys, ini 3 dari 3, lalu 4 dari 4 mata kan? Enggak, enggak dapet. Eh, dapet. Dan dari semua itu aku dapetin cuma 4 mata doang guys. Tapi nggak apa-apa oke. Spawner ini sudah aku bikinin dinding di sekitarnya. Jadi aku tinggal bikin atap guys, supaya semua ruangan ini bisa gelap. Well, ini soalnya kan pake spawner gitu. Kalau misalnya terang, Endermannya nggak bakalan ngespawn guys. Maka dari itu waktunya untuk memberikan atap pada Enderman-Enderman ini ya. Nggak usah bagus-bagus banget, atapnya kita bakalan kasih cobblestone sama seperti dindingnya. Dan jadi deh, ini terlihat terang soalnya aku pake Night Vision, oke. Aku literally punya resource pack-nya Night Vision ini guys. Harusnya ruangannya sekarang udah gelap. Kalau misalnya ini jalan pintunya kita tutup. Nah, ayo. Sekarang waktunya untuk ngespawn. Enderman-Enderman bodoh. Nah, ini dia guys. Let's go. Waktunya buat farming mata guys. Dan udah sembilan guys, Ender Pellku disini. Nah, karena udah sembilan, kita bakalan keluar dan terangi tempat ini supaya nggak ngespawn. Oh my God. No, 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 no. Jangan berani-beraninya lawan aku, daraku, dan lo disini ya. Harusnya sih sembilan disini cukup ya. Kita bakalan lihat. Oh, malah cuma butuh delapan guys, oke. Kita langsung bisa aja crafting seperti ini. Masukin semua matanya. Bam, 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 bam. Dan jadi. Wait, what do you mean? Wait, what? Kenapa ini? Kenapa portalnya nggak jalan? Lah, bentar. Ini kenapa kok miring ya matanya? Ya, ini yang bikin map nggak bener guys. Parah. Wah, ada sedikit kesalahan teknis guys. Ini harusnya matanya itu menghadap ke bagian tengah semua guys. Kalau misalnya kayak tadi nggak bisa. Nah, bentar, bentar, bentar. Ada yang salah lagi apa ini? Heeeh. Ini kenapa kok nggak bisa bikin? Heeeh. Ini kan arah matanya udah bener semua. Apa yang terjadi ini guys? Nah, akhirnya. Gini dong yang bener. Ya ampun, ya ampun. Aku nggak tahu apa yang salah pada portal pertama. Tapi yang jelas nggak bisa. Maka dari itu aku harus bikin portal yang kedua ya. Well, karena sekarang portalnya sudah terbuka. Berarti aku udah siap untuk menghadapi Ender Dragon. Tapi nggak, bukan. Mungkin portalnya udah siap. Tapi diriku belum siap ya. Aku masih membutuhkan armor. Dan aku butuh encanan. Serta butuh senjata yang kuat. Aku harus cek dulu guys. Ini kekayaanku masih ada nggak nih. Ini banjir banget dah. Kekayaanku sih disini udah kosong melompong. Aku tapi punya satu nitrate ingot ini. Dan juga lapis. Wah, aku rasa itu bisa berguna nanti. Dan ya, aku rasa aku bisa mencairkan satu iron ini. Supaya aku bisa bikin smithing table gitu. Harusnya sih craftingannya tinggal gini. Nah, bener sekali guys. Oke, waktunya untuk ngeforce si diamond chest plateku menjadi netherite. Nah, ini kan jadi lebih kuat gitu. Terus, ini kan harusnya kita bisa craftingin menjadi... Ya, netherite ingot. Satu biji guys, lumayan. Yang ini mungkin buat diamond lagging. Atau buat pedang ya. Ah, you know what? Buat pedang aja deh. Biar lebih kuat nih pedangku. Oke, sekarang armor udah lumayan kuat. Waktunya untuk pergi ke desa enchanting. Well, bukan desa sih ya. Maksudku pulau enchanting. Yang udah banjir ini ya. Waktunya enchant. Tapi belum level 30, guys. Pukulin mob. Pukulin mob. Ayo, ayo. Let's go. Level 35. Yo, yo. Waktunya buat enchanting yuk. Sweeping edge, meh. Kalau chest plate apaan nih? Unbreaking ya. Tapi masa dapet unbreaking doang sih. Wah, ini bagus guys. Pedangku tetap dapet sweeping edge. Tapi ya masa dapet sweeping edge doang sih. Yes. Terus aku juga bakal enchantin diamond laggingku. Level 12 gak apa-apa. Ini topiku juga mungkin. Meh. Meskipun udah mau ancur daripada gak ada lah ya. Oh iya. Dan juga aku harus menge-enchant ini guys. Boko ya. Power 2 lumayan lah ya. Gak apa-apa. Dan aku sekarang udah full enchanted guys. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah arrow. Aku hanya punya 10 arrow di sini. Kalau arrowku cuma 10 doang. Gimana caranya mau ngancurin end crystal terus ngelain ender dragon? Gak bisa guys. Gak bisa ya. Maka dari itu aku langsung aja pergi ke nether. Ngerate beberapa bastion. Curi beberapa goldnya. Lalu aku trading dengan piklin terdekat guys. Buat dapetin glowing arrow. Yang aku bisa gunakan untuk melawan ender dragon nantinya. Oh my god. Kenapa malah jadi tambah banyak di sini eh. 55 spektral arrow. Dan harusnya aku udah siap guys. Untuk melawan ender dragon ini. Aku udah punya armor full enchant. Aku juga udah punya senjata. Bow arrow. Dan oh my god. No 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 no. Woy spider apaan sih lu? So asik banget sih. Jatuh sana lu. Hei. Ah tolong. Yaudah lah. Kita bakalan langsung aja masuk ya. Udah punya bakalan juga bye bye. Oh no. Aku gak punya boots. Waktu diserang barusan bootsku langsung ngancur guys. Sial. Yaudah lah. Gak apa-apa. Gak ada masalah. Yang penting kita langsung aja pergi. Oh no. Aku juga gak bawa water bucket. Tenang. Tenang. Situasi dalam terkendali. Oke. Tidak ada yang salah satu pun dari situasi ini. Yang penting aku punya ender pull. Aku gak bakalan kena fall damage guys. Sakep. Oke. Waktunya untuk menghancurkan pilar-pilar ini. Let's go. Dan pilar yang terakhir. Let's go. Oh let's go guys. Gila aku wajah kubasi. Ah au. Ah au. Let's go. Waktunya untuk mengalahkan muskang ender dragon. Kamu udah tidak punya healer lagi. Menyerahlah sekarang. Dan mungkin nyawamu akan kuampuni. Hmm. Dia terlihat seperti tidak mau menyerah ya. Akanku beredet pake 45 arus sisa aku ha. Let's go. Come here. Ah ha ha ha. Kena. Kena terus. Aku bisa membaca pergerakanmu bro. Kamu tidak bisa lari. Noat gak ada yang kena siap. Ha. Dia mau landing. Waktunya untuk menembaki dia. Ini adalah sangat mudah. Oke. Oke aku miss 2 shot. Gak apa-apa. Aku masih bisa lanjutin yang lainnya. Ah. Let's go. Ah. Waktunya saya pake pedang lo aja. Oh. What? Kenapa gak bisa diserang? Oke waktunya clutch pake ender pull. Let's go. Diserang. Kenapa gak mau diserang? What do you mean? Aku gak bisa menyerang ender dragonnya. Wait. What? What? Tolonglah ya. Ender dragonnya OP guys. Dia punya invisibility. Woy. Ayo. Gak bisa dipedang ini guys. Um. Oke. Hello. What do you mean? Guys ender dragonnya terlalu OP guys. Apa-apaan ini. Aku tidak bisa menyerangnya memakai pedang. Nani. Tidak. 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 Disini pasti ada yang salah guys. Terus buat apa? Aku mengenchant pedangku yang sangat keren dan sangat tampan ini. Ayo lah ender dragon. Kalau main jangan curang ya. Jangan pake cheat. Gak bisa diserang pake pedang. Yaudah deh. Kuserang pake bow aja ya. Harusnya bisa kalau pake bow ini guys. Let's go. No. Pake bow bisa. Kena damage dia guys. Kalau pake pedang dia curangnya ya. Yaudah gak apa-apa. Kita cicilin pake bow aja. Nanti kita pukul. Pakai tangan kosong. Apakah masih gak bisa guys? Kita lihat nanti ya. Let's go. Darahnya udah setengah sih. Aha. Dia bodoh guys. Jigongnya ditaruh di pilarnya sendiri. Oke dia mau landing lagi. Apakah aku bisa ngasih arrow? Gak bisa. Oh my god. Arrow aku habis. Aku kayaknya udah gak bisa redepik lagi. Tapi let's go YOLO. Pake pedang. Oh bisa. Bisa barusan. Tapi kenapa aku kayak ngilang-ngilang gitu ya. Ini adalah ender dragon teraneh yang pernah kuadapi di karir Minecraftku selama ini guys. Nih nih nih. Mau landing lagi nih. Mau landing nih. Ayo let's go. Let's go. Apakah sekarang bisa kupukul? Inter di kepalanya. Oke. Nah sekarang bisa. Tadi kok gak bisa. Oh my god. No no. Jangan sampai lupa bawa ender pearl oke. Kita harus punya ender pearl. Oke dia perjing lagi. Waktunya untuk ngurangi sampai ya setengahnya seperempat lah ya. Jangan cuma satu pukulan doang terus dia terbang gitu loh. Parah sih naga ini. Parah cuma dua pukulan itu guys. Kapan kelarinya ini naga? Dikoyok aku. Untungnya itemku tidak menghilang. Terima kasih pembuat map tapi helmku udah ancur. Sial kepalaku yang gundul akan keliatan guys. Please jangan satu hit terus terbang. Please aku harus berdoa dulu guys. Ayo ender dragon jangan nakal-nakal. Ayo. Nah gini dong. Gini dong. Geterbang-terbang gitu yang nurut dikit nah. Nah darahnya udah mulai dikit nih. Kalau sekarang terbang gak apa-apa sih. Kalau gak terbang terus gak apa-apa juga sih. Nah let's go. Darahnya tinggal satu hit lagi. Dia purging sekali lagi. Dia bakal mati guys. Aku harus kumpulin satu ender pearl. Terus stratnya itu seperti ini guys. Kita harus menjauh. Supaya dia purginya lebih cepat. Ini adalah taktik yang digunakan para speedrunner. Speedrunner. Nah kalau misalnya kita menjauh seperti ini. Harusnya dia punya chance lebih gede. Buat turun dan nge-purge. Ah ini dia. Dia udah turun. Lalu kita pake ender pearl. Let's go. Dan let's go. Jangan di kepalanya. Kita harus incar di bagian kepala belakang. Well itu tidak berhasil kawan-kawan. Jangan menurutiku. Aku bukan speedrunner. Dah dah. End. Waktunya untuk end ini oke. Bye bye ender dragon. Let's go guys. Free the end. Akhirnya. Rise of survival ku. Kelar serisnya guys. Let's go. Tidak dalam satu bulan. Seperti one block survival ku. Oh my god. Itu one block survival 6 bulan lebih sih ya. Dan ya. Kita berhasil mendapatkan banyak sekali XP. Dapet dragon egg juga. Serta enderman yang sangat oneng. Yang mengganggu ku terus. Lalu kalau misalnya kita masuk ke portal ini. Kita bakal pulang. Pergi ke dunia yang biasa ya. Tidak rise up-rise up-an lagi guys. So ya. Jadi langsung aja. Momen bersejarah masuk. Oh oke. Kita berada di atas pohon. Tapi berhasil guys. Dimensinya udah dimensi overworld yang biasa. Gak ada pulau-pulau pergi ke atas langit lagi. Kita hanya bermain survival seperti biasa. Let's go. Jadi kalau misalnya kalian enjoy Rise of survival seri ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Dan bilang aku guys. Mana map. Dan bilang aku guys. Mana map-map lain yang pengen kalian aku mainkan. Tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian mau main Rise of Survival ini juga. Akan kesediakan link downloadnya di deskripsi. Ini adalah buatan anak bangsa guys. Well jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Sekian buat serinya. Dan terima kasih yang udah nonton. Dari episode 1 sampai terakhir ini. Ini adalah episode terakhir Rise of Survival. Dan ya. Thank you guys for watching. And I'll see you guys in the next series guys. Bye bye. Tarik outro-nya. Tarik outro-nya.